Balukar hawa ekstrem mengeratus-ratus pamayang di Basisir Jayanti, Kabupaten Cianjur, kapaksa eren balayar. Eta pamayang tewani balayar lantaran lambak sagara kereme mejenarongkah samala jangkungna tepikat 7 meter di tengah laut. Kayaan samodel kitute ngabalukarken hasil cangkingan pan mayang nyerorot batan sasari. Nya kaos kitukayan lambak sagara di laut Jayanti, kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Gesa minggu para pamayang anu jumlah naniti 700 orang di Basisir Jayanti, kapaksa eren balayar. Cuaca ekstrem ngabalukarken lambak sagara motah samala jangkungna tepikat 7 meter. Para pamayang kiwari ukur bisa sadrah, parahu-parahuna tembong ngabaris di Basisir, sakapeng diri nanyar pakasaban sejenpi kenohanan kabutu sapopoe. Balukar lambakkan memuat hati 5 parahu pemayang ruk sakparna. Buruk ini udah berapa lama kan? Udah satu minggu. Jadi nelayan gak melaut? Enggak. Ketinggian gelombang berapa nih? Oh, 5 meter. 5 meter lah. 5 meter? Iya. Terus kegiatan nelayan sendiri kalau cuaca buruk ini apa? Memperbaiki perahu. Ada korban jiwa gak kemarin? Oh, enggak. Para pamayang nembraken upama mangsa ken balayar di nakayan cuaca ekstrem, hasil cangkingan naoge nyerorot tepikat 80 persen, diantieta oge bisa naruh kenyawa. Serajan gitu, sahabat rapamayang di Basisir, Jayanti, ayah numaksa ken balayar ke Laut Jawa Timur, ngaliwatan pacitan. Pangan gitu, harga jual lauk di pacitan kau ilang mahal. Serajan resikona nandon kenyawa. Heri Setiawan, Bandung TV.